Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan masih sahabat Dodi Satria Nah di kesempatan ini saya ingin berbagi tips ataupun cara untuk menurunkan berat badan ataupun melangsingkan perut yang gendut dan yang punya obesitas ataupun kegemukan yang pasti tip ini alami jadi aman untuk siapa saja yang akan mengkonsumsinya walau secara rutin dan jangka waktu yang lama tapi sebelum itu saya ingin minta kepada Anda untuk menekan tombol like video ini share juga ke media sosial dan jangan lupa juga subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang saya bagikan di video berikutnya disini mas bro dan mbak sis sahabat Dodi Satria bahan pertama yang kita gunakan adalah buah pisang tapi tidak dengan daging buahnya melainkan disini kita hanya menggunakan kulit bagian luarnya saja pisangnya bebas ya mau pisang yang seperti saya ini ataupun pisang yang lainnya silahkan aja Anda gunakan yang ada di rumah Anda caranya adalah kita kupas kulitnya terlebih dahulu jadi daging buahnya ini bisa dimakan jangan dibuang ya sayang kemudian kita siapkan panci lalu kulit pisang ini kita sebelumnya sudah cuci bersih dan ini kita iris-iris masukkan ke dalam panci jangan lupa ya Anda harus cuci bersih terlebih dahulu kemudian bahan kedua yang kita gunakan adalah buah timun ya buah timun ini juga sama kita tidak gunakan dagingnya melainkan yang kita gunakan hanya kulit luarnya saja jadi jangan lupa juga kulitnya ini sudah dicuci bersih terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran yang menempel kulit buah timun ini juga mengandung serat ya jadi kalau Anda makan buah timun kulitnya ini jangan dibuang kita bisa gunakan sebagai herbal alami untuk melangsingkan badan dan selain itu juga ini kulit luar buah timun tinggi sekali namanya zat kloropil atau zat hijau daun jadi zat kloropil ini seperti antioksidan yang mampu untuk menangkal radikal bebas kemudian bahan ketiga yang kita gunakan di sini adalah bubuk kayu manis selain bubuk kayu manis Anda juga bisa menggunakan batangnya tapi kalau ada bubuknya lebih bagus bubuknya saja jadi ini kurang lebihnya sekitar 1 sendok teh ataupun 1 sendok makan lalu ini mas bro dan mbak sis kita tambahkan air mentah atau air biasa sebanyak 1 gelas setengah lalu kita rebus hingga mendidih dan menjadi 1 gelas setelah hangat kita tuangkan lagi ke dalam gelas ya dan ini siap untuk kita konsumsi nah mas bro dan mbak sis ini adalah air teh dari kulit pisang kulit timun dan juga cinnamon ataupun kayu manis jadi sesudah hangat ini ini siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi nah konsumsilah herbal ini kurang lebih sekitar 15 menit sebelum kita makan setiap hari cukup dijalankan 1 kali saja maka insyaallah berat badan Anda akan segera turun dengan teh herbal yang menakjubkan ini teh ini juga sangat baik jika kita kombinasikan dengan olahraga yang teratur jadi untuk memaksimalkan pembakaran lemak-lemak yang ada di tubuh kita nah semoga tips yang sederhana ini ini bermanfaat untuk Anda semuanya yang memerlukan yakni cara membuat ataupun menurunkan berat badan secara alami dengan kulit pisang dan kulit timun jangan lupa like share dan subscribe terima kasih